bantung opa ya waduh apa kabaria halo saya bantung opa chongde kemarin saya makan sate kan sate biasa 30 tusuk dan ternyata saya bisa makan lumayan banyak ya dan ada yang sarang oh pak selain sate biasa di indonesia ada bermacam-macam sate makanya hari ini saya bawa ini ya kali ini berat ya 50 tusuk sate padang plus 2 porsi kupatau kupatau betul enggak dan 1 porsi nasi putih berat kali ini gimana ya wah 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 kali ini saya salah ya hari ini saya pesan 50 tusuk ya 30 tusuk daging ayam 20 tusuk daging sapi dan saya mikir saya pesan cuma 2 porsi kupatau tapi ternyata 5 porsi kupatau dan nasi putih ya wah ini kan kayaknya kali ini susah ya berat banget ayo challenge mulai ya ya ini tiba-tiba jadi challenge dan untuk minuman saya bawa ini ya dari awal rasa ini root beer kan ya untung makan banyak untuk makan taging pengen putih ini ya pas banget hmm hmm betul root beer oi 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 oke kalau gitu ayo mulai makannya wah ayo cincin makan tapi baiklah dagingnya kayaknya kecil ya ini daging sapi daging sapi daging ayam dan saya baru tahu ya sate padang ternyata bumbunya begini banyak dan sate padang oh nasi padang makanan padang terkena dengan rasa pedes kan dan ternyata di dalam bumbu gak ada sambal ini berarti bumbu udah pedes coba dulu ya ooo agak pedes tapi gak bisa dibilang kayak bener-bener pedes oke kalau gitu ayo mulai makannya oh dagingnya kecil lima puluh porsi gampang hmmmm hmmmm enak dan kemarin banyak yang nanya ini sendok ini apa kenapa begini ya orang kaya saya yang suka makan harusnya bawa sendok yang besar biar lebih enikmat ayo ini korepuk yang saya kemarin simpan kayaknya kayaknya lebih enak makan kurupuk sama hmm 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 gitu dan masuk terus masih terus 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 tapi kayaknya bumbu ini pas banget sama nasi kupa tahu ini semacam lontong kan itu ya itu enak tapi menurut saya saya suka nasi saya takutnya gabis-habis semua makanya setengah aja nasi setengah saja lumayan banyak ibu Indonesia ramah sekali hai dan enak kakim sapi tapi tapi selamat menikmati kalau tak ingin sapi ada lemak makanya susah gigit ya susah makam tapi walaupun begitu enak dan saya baru mengerti ya masakan padang konsep masakan padang ada banyak lempah-lempah kayaknya sampai sekarang udah 20 tusuk yang tersisa 30 tusuk mungkin saya bisa habis semua cuman kawatirnya kupatau kupatau nya kebanyakan dan sebab itu bukan lompat kalau saya makan cepat kan menikmati saja benar bumbunya kayak kri selamat menikmati jika kalian pesan sate makan sate apa sate maranggi juga ada kan sate tai chen sate padang sate biasa dan juga tagingnya bermacam-macam kan taging kambing taging ayam menurut saya kalau bumbu kacang kecam manis bumbu biasa itu cocok sama taging ayam sate padang ya cocok sama taging sapi juga kupatau cuman beda sama lontong itu bentuk saja kan dan selalu saya penasaran juga kalau makan lontong atau ini kenapa ya kenapa orang Indonesia bikin ini lontong dan kupatau dengan nasi mungkin bisa simpan lebih lama atau bawa pulang lebih mudah atau ya taging sapi udah kayaknya tersisa 27 ternyata gampang ya tapi ya kayaknya saya toko ini tagingnya ya kecil makanya gampang saya pesan disini karena lumayan murah ya kalau pesan di toko yang mahal mungkin tagingnya tebal tapi karena tagingnya kecil lebih ningmas juga ini semuanya kupatau kan dan kemarin ada yang nanya kayak gini opa nasi peras Indonesia dan peras Korea beda enggak beda jauh beda peras Indonesia lebih ringan peras Korea tasa makanya lebih berat makanya ada orang Korea yang bilang kayak gini kalau makan nasi Indonesia kayaknya enggak kayak makan enggak puas harus makan dua porsi busa dia upa tau oke terisisa tiga tusuk wow ini berapa ya sejumlahnya bener lima puluh tusuk tapi terasanya gini saya makan terlalu cepat sebab lima puluh tusuk ya dagingnya kecil masuk terus gitu dan lebih nikmat kayaknya jika saya busan cuma daging saja tanpa kayak kupatau atau nafi seratus tusuk sebenarnya bisa kayaknya ya tapi jangan nafsu ya nafsu makan kalau terlalu nafsu makan tidak baik untuk kesehatan juga kan makanya ya menikmati saja gak usah maksa makan terlalu banyak juga oke mokpang hari ini sampai sini mungkin nanti bisa coba sate maranggi atau sate taijan juga oke kalau gitu ketemu di video selanjutnya dadah selamat